Halo, hai, yipi, bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Kalau biasanya kita bahas tentang tutorial desain, hari ini aku mau ajak teman-teman mengenal gimana caranya mengoperasikan fitur kanva Yaitu gimana sih caranya untuk mengupload font dari luar kanva supaya bisa digunakan ketika teman-teman mendesain menggunakan kanva Yuk teman-teman, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Sebelum teman-teman mengupload fontnya kalian, langkah pertama kalian masuk dulu aja ke Google Kemudian disini kita akan cari dulu nih apa font yang akan kita download dan kita masukkan ke dalam kanva Teman-teman bisa pakai kata kunci ini untuk mencari font yang ingin kalian pakai Disini kita cari aja download font free Nanti kalian akan melihat beberapa rekomendasi website yang bisa kalian gunakan untuk mencari font-font dari luar kanva Contohnya ada dafton.com, 1001 free front, font space, font test, dan lain-lainnya Teman-teman bisa pilih aja salah satu website dari berikut ini Tapi yang paling sering aku gunakan adalah yang dafton.com Kita klik aja yang dafton ya teman-teman Ketika kalian masuk ke dafton, teman-teman bisa cari aja sesuai keinginannya kalian Disini udah ada kategorinya, ada yang kartun, ada yang komik, ada yang curly, ada juga yang modern, sans serif, serif, kaligrafi, dan lain-lainnya Atau kalian juga bisa lihat dari recently edit font Disini teman-teman bisa langsung lihat aja deh Apa font yang menurut kalian menarik Misalkan nih disini aku mau pakai yang dark spicy Menurut aku yang dark spicy ini bagus teman-teman Sebelum teman-teman mendownload fontnya, ada baiknya teman-teman lihat dulu di bagian sininya nih Di sebelah kanan, di dekat tombol download, itu biasanya ada keterangan nih Apakah fontnya ini gratis, apakah cuma dipakai untuk personal use, atau bisa dipakai sampai komersial use Nah, kalau disini tulisannya itu 100% free Berarti bener-bener free nih teman-teman Kalian bisa gunakan font ini baik untuk keperluan personal ataupun komersial Kalau misalkan kalian masih belum paham nih Apa sih maksud dari 100% free ataupun keterangan font lainnya Kalian klik dulu aja pada bagian fontnya Kemudian disini ada notenya teman-teman This font is free 100% For personal use and commercial use Jadi dikatakan disini kalau fontnya itu bener-bener gratis nih Bisa kalian gunakan untuk keperluan personal ataupun keperluan komersial Jadi kita bisa langsung download aja deh teman-teman Kalau misalkan teman-teman pengen lihat variasi dari alfabetnya Kalian scroll dulu ke bawah Disini akan ada keterangan huruf besarnya, huruf kecilnya, angka, simbol, dan lain-lainnya Nanti kalau misalkan kalian gunakan font ini Gambaran fontnya seperti apa sih? Kalau misalkan sudah selesai, kalian udah tertarik sama font ini Kalian langsung aja klik download Setelah kalian mendownload fontnya kalian Kalian masuk dulu ke folder downloadnya kalian Disini udah terdownload nih teman-teman fontnya itu dark spicy Tapi fontnya tersebut itu masih dalam bentuk zip Kita unzip dulu ya teman-teman Kalian klik kanan dulu Kemudian kita klik aja extract all Kita klik extract Kalau sudah diunzip, ini tandanya teman-teman bisa masuk lagi ke Canva Seperti biasa teman-teman masuk dulu ke canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Sekarang kita mau upload font yang udah kita download tadi ke dalam Canvanya Teman-teman bisa lakukan step ini baik di HP ataupun di website ya teman-teman Cuma saat ini aku akan ajarkan teman-teman gimana caranya untuk upload font dari website Sebenarnya stepnya sama aja sih teman-teman antara Canva web dan juga Canva aplikasi Disini teman-teman cari dulu brand hook Untuk mengupload font, teman-teman harus gunakan Canva Pro atau Canva Team Kalau teman-teman pakai Canva free, kalian belum bisa mengupload font dari luar Canva ke dalam Canva Kita klik dulu brand hook Kalian akan melihat tampilan seperti ini Ini adalah brand kit Dimana teman-teman bisa mengupload brand kitnya disini Di dalam satu brand kit kalian bisa atur color palette dan juga font di dalamnya Anggaplah disini aku mau bikin brand kit baru Teman-teman klik aja add new Kita kasih nama dulu brand kitnya Percobaan Kita klik create Setelah teman-teman buat brand kitnya Disini sebenarnya ada keterangan ya teman-teman Kalian bisa upload logo Terus kalian juga bisa atur color palette Dan kita akan upload font dari tab yang font satu ini Teman-teman klik aja add new Kemudian disini teman-teman kliknya yang upload a font Kemudian klik choose file Kalian klik pada bagian folder font yang udah kalian download tadi Yang udah kita unzip ya teman-teman Kita double klik Kemudian disini ada dua tipe font yang akan diterima sama Canva Yang type nya itu otf atau ttf Otf itu singkatan dari open type font Kalau ttf itu true type font Dari dua file ini sebenarnya teman-teman bisa pilih salah satu aja untuk dimasukkan ke dalam Canva Kita pilih aja yang ttf ya teman-teman Nanti akan ada informasi seperti ini Confirm dulu nih apakah benar teman-teman mau upload font tersebut ke dalam Canva Kemudian teman-teman klik aja yes upload away Kalian bisa tunggu uploading filenya Dan tara Fontnya teman-teman udah terupload di dalam Canva Kalau kalian mau hapus Kalian bisa langsung aja klik icon tempat sampah ini Tapi teman-teman Kalau kalian lagi mendesain dan tabnya ini belum kalian refresh Nanti font yang kalian upload itu gak akan muncul disini Seperti yang teman-teman lihat nih Gak ada ya teman-teman Si font yang udah kita upload tadi Kalian bisa refresh dulu aja page ya Kemudian nanti kalian klik lagi Kalian lihat lagi di bagian fontnya Kita scroll dulu ke bagian uploaded font Dan kita lihat Nah ini udah ada nih tulisannya Dark spicy regular Dan sekarang kalau seperti ini Fontnya udah bisa teman-teman pakai Kita coba pakai ya Kita klik aja Dan tara Sudah deh Bisa langsung teman-teman gunakan Oke deh teman-teman Itu dia cara untuk mengupload font dari luar Canva ke dalam Canva Jangan lupa foldernya kalian di unzip dulu Baru dipilih file fontnya dimasukkan ke dalam Canva Ingat teman-teman fitur yang satu ini Tersedianya di Canva Pro ataupun Canva Team Jadi Buat teman-teman yang pakai Canva Free Fitur yang satu ini belum bisa kalian gunakan ya Gimana teman-teman Simpel banget kan Yuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Ayo upload juga font dari luar Canva Ke dalam Canva versinya kalian Segitu aja tutorial dariku Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Jangan lupa like video ini Supaya nonton dapat informasi Kalau aku ada upload video baru lagi Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih